mencoba untuk mempertahankan inner paritnya juga dihilangkan di tangan dari Myanmar oh no ini bahaya rotasi 4 man ganking yang bagus banget dari Myanmar akhirnya satunya nyusul jadi 5 man ganking midnya mulai terbuka Nelson datang di waktu yang tepat namun di sisi lain jabrannya dikejar jabrannya dikejar dan berhasil ditumbangkan tadi membuat damage yang kita tahu Indonesia punya power spike damage physical itu di jabran dan itu yang ditumbangkan namun hilang kali ini harus sedikit berhati-hati lagi satu hal positif kari dari Zippy ini gak pakai purify jadi nextnya mungkin bisa di pick off oleh hilang dengan petrify oke tapi memang harus punya remputan dulu yang aman nih ya trapping-trappingnya tapi dari Rahmat yang mencoba untuk dikommit saja ada damage dari ini Renner Apati yang nampaknya mencoba untuk mencicil saja tapi untuk kali ini Indonesia harus reset dulu nih mereka harus coba untuk kembaliin tempo mereka karena dalam keadaan yang cukup tertinggal Myanmar sekarang lagi memegang kendali atas permainan ini nih betul perbedaan 2000 gold di menit 9 sebenarnya ini masih bisa banget untuk dikejar gak ada seperempat item untuk setiap player kok total dari perbedaan goldnya jadi masih cukup aman yang penting jangan ada miss play lagi dan terror revenge wow terror revenge yang bakal langsung dikommit begitu selanjutnya dengan Renner Apati dan juga petrify menuju ke arah depannya dan itu dia Minion Fury yang impactful membuat dari Ruby Dede berhasil terhilangkan tapi lihat Naomi nya dua player hilang tiga bahkan dari Myanmar tersisa dua saja Indonesia berhasil memenangkan fightnya dan mencoba men-takeover Lord yang pertama momentum yang sangat baik rahmat menjadi missy after tunggal yang sangat-sangat optimal Minion Fury konek hara tiga target yang benar-benar penting langsung ngeburst karena Ruby Dede dan bahkan Lord kali ini Lord yang pertama bisa dikuasai oleh Indonesia buat teman-teman yang lagi nonton boleh minta lagi nih hashtagnya teman-teman Indonesia yang lagi berjuang kali ini bisa membalikan momentumnya yes karena mereka bisa memanfaatkan keadaan kalau itu inisiat yang dilakukan satu tabrakan tadi dari Tyrants Revenge dan kita perlu ingat ya Tyrants Revenge kan areanya gak terlalu gede kan dan kita lihat teritori Minion Fury itu kan gede banget ya betul dan itu retak seadanya itu daerah river iya iya dan bersihnya tadi on time semuanya siap bener dengan petrify yang ready roughwavesnya juga tadi udah cukup siap dan membuat Indonesia sempurna unggul ini dari segi goldnya oke 2000 gold langsung dikembalikan timing flash barusan karena risky tapi tanky banget risky bahkan gak geter sama sekali lordnya ada di bagian bottom lane mungkin ngabisin inner target dulu ya menjadi tujuan utama dari Indonesia untuk karang yes tiga outer target udah hancur inner target yang akan menjadi target selanjutnya tapi lihat zoning out yang dilakukan oleh Rahman juga udah mulai terasa dengan adanya Renner Apati membuka rumputan tapi Magic Sentry telah diaktifkan oleh Myanmar dimana Indonesia keberadaannya udah mulai ke spot nih mencoba langsung nge-split push juga di arah bawah dengan adanya satu lord yang coba dikawal tapi minion di atas gak terdorong nih agak cukup sulit ini masih lord yang belum enhance dan masih bisa di defense dengan cukup mudah oleh Myanmar oke oke pressure-nya tapi gak lepas Indonesia masih memberikan tekanan untuk Myanmar dengan lord yang belum enhance aja dia berani untuk nabrak ke arah base targetnya walaupun memang belum bisa hancurin tapi paling gak dari Myanmar harus tahu kali ini Indonesia sedang memegang kendali mereka gak boleh terburu-buru apalagi ini top lane ken maksudnya mau di pick off mungkin masuk dari Nelson ke bagian depan namun turret yang coba untuk dituju electrifying base keluar dan harus reset lagi dari keduanya inner turretnya botak semua mereka mau coba untuk ngasih geretakan aja untuk mundur dan ternyata emang gak mencoba cari poin pick off mereka berfokus untuk hancurin inner turretnya dulu lebih ke zoning berarti tadi ya ya untuk ke arah campnya dan memang ini pasti akan ke pukul mundur karena satu posisi adalah dia udah ngeluarin asura-auranya ditabrak sama Nelson di belakangnya juga siap nge-packat dari Rahmat ya udah paling bener pilihan yang terbaik adalah mundur dari segi item kita melihat divine blade ternyata bersama dengan jenis 1 penetrasi dari Nelson ini juga sangat-sangat maksimal ada hori crystal juga dan ke arah broadwing bahkan ini bahkan memperkuat lagi damage dari magicalnya oke dan ini juga udah menjadi kesempatan juga ya untuk nge-invade ke arah purple buff dan yes berhasil Indonesia sekarang sudah mencoba untuk dominasi game kita kali ini dengan inisiasi yang begitu baik pula ya counter-initiate yang dilakukan kami percaya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik kembali karena sekarang mereka udah ke boost lagi nih dalam keadaan under dengan satu momen yang udah bisa ngebalikin sekarang Myanmar dalam posisi defense betul-betul-betul kali ini pressure-nya ada di Indonesia bloodwing-nya sudah jadi teman-teman Nelson sudah mempunyai seal tambahan dengan absorb yang lumayan enak banget tambahan lari juga lord kedua akan segera hadir di lane of down bisa menjadi point fight yang bakal terjadi juga nanti tapi bakal cepat banget sepertinya karena langsung dialain sama Indonesia karena kita tahu ya ada power dari jabran juga tapi lihat mampukah adanya kontes menuju di area lord yang sekarang udah mulai dilihat tapi ternyata gilangnya terpik off dan bahkan lihat damage dari zipinya udah mulai sakit riskinya termelton dengan decimation bahkan lordnya di take over tyrosense tyros defense konek kepada dua orang sekaligus damage dari belakang tapi Nielsen dia terpik off tiga orang dari Indonesia berhasil dihilangkan dan bahkan jabran tersias di dalam megakil pun dilihat pula di tangan dari Justin tapi lihat one ball situation terpik off dan wipe off tercipta di tangan dari Myanmar dan akan menjadi one straight post karena hanya ada satu orang aja dari Myanmar yang terpik off oh no ini buruk dan kondisinya gilang masih punya rock wave masih bisa clear mungkin di satu wave terakhir risky juga bentar lagi spawn midnya dipaksa habis-habisan dan best turretnya hilang ini bahaya ini cukup berbahaya tersisa risky dan juga gila yang mampu gak bertahan tapi ada Minyan yang langsung saja digiring tapi Myanmar mereka mencoba bermain disiplin mereka mundur dulu dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi wow mid satu jantung kembali teman-teman tetap harus didukung dan lordnya bisa di clear dengan cukup aman oleh Indonesia kita tenangkan dulu sedikit kita lihat kondisinya dimana Indonesia kali ini masih bisa melakukan defense-nya top lane dan bottom lane minionnya berjalan bersamaan dengan mid lane namun terlihat Myanmar sepertinya mereka gak mau terburu-buru juga mereka bermain dengan lebih tenang gak mau sampai kehilangan momen yang lagi di arah Myanmar sekarang namun untuk Indonesia satu miss yang terjadi dari arah lord kedua tadi benar-benar harus diperbaiki gak boleh sampai terbawa dan kita tahu masih ada momentum yang bisa banget untuk dipegang oleh Indonesia Minion Fury di follow dengan Rockwave ada juga Jabran yang tadi kita lihat damage-nya udah sakit banget menurut gue game ini masih masih possible banget untuk dipegang kembali sama Indonesia karena kita juga punya hero momentum ya nantinya dari Minion Fury yang akan menginisiasi ya kayak tadilah potter inisiat yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengembalikan keadaan tapi memang ini cukup fatal karena dengan adanya kalah fight wipe out landlord ke take over itu menjadi sebuah ancaman besar pastinya untuk Indonesia sendiri karena lihat gold dari Zipi memang memimpin kita akan melihat ada conceal claim menuju kara bottom lane mencoba untuk mencari satu nyawa yang mungkin bisa dilegang tapi Nielsen yang akan menjadi target operasi masih bisa mundur dan masih bisa bertahan masih aman conceal yang terbuang barusan retribution dari Nielsen ketrigger juga tapi gak masalah objektif selanjutnya masih cukup lama has cloud udah jadi juga nih untuk jabran lebih sustain lagi mungkin lebih bisa untuk beraduh hit nantinya namun tetap inisiasi dari rahmat ini akan menjadi kunci utama bagi Indonesia 3.000 perbedaan gold dan ini menurut gue bukan pengaruh yang besar ketika udah masuk di menit 16 mungkin beberapa sudah punya full item juga yang gue khawatirkan cuma adalah momen siapa yang bisa mendapatkan momen Naomi dengan kufranya hero inisiasi juga dan kalau kita lihat dari rahmat juga dengan minotornya ini hero inisiasi juga jadi momennya ini bisa terjadi antara Myanmar dan Indonesia tergantung siapa yang punya keputusan terbaik ataupun posisi terbaik jadi tetap harus didukung teman-teman sekali lagi Indonesia sedang berjuang min satu jantung min satu jantung saya asli tapi ini bakal lebih cukup datik-dik ya karena Lord yang sekarang sudah muncul perlu dilihat ini adalah Lord yang sudah ter-inhanced udah mulai di-pop dari player dari Myanmar untuk saat ini ditarik dulu ke area sisi sebelah kanan coba untuk dicicil dan dipancing keributan di area Lord tersebut dan yaudah cuma diulur-ulur aja ditarik ulur tapi lihat ada final slice yang udah boleh terbuka Rizky terculik sendirian masih ada immortal tapi immortal dan bahkan ditabrak dengan Tyrus Rez Tyrus Revenge membuat dari Rizky ini harus hilang nyawanya dan bahkan kehilangan juga dari jabrannya satu sosok yang hilang tapi lihat Minion Fury kenapa orang sekaligus tapi gak ada follow damage karena Myanmar langsung lepus ke arah BZ dan Indonesia mereka harus kehilangan game kedua mereka oh my god Indonesia oh gue gak bisa banyak komentar dominasi yang dilakukan di awal Myanmar pegang kendali Indonesia sempat membalikan keadaan tapi Myanmar mereka tetap fokus mereka masih tetap bisa pegang kendali dan Indonesia dua lokasi yang sama terjadi fight di dua lokasi yang sama dan keduanya Indonesia melakukan sebuah blunder kembali dua kali tim web dua kali di tempat yang sama oh my god aku sedih banget sejujur astaga Indonesia mereka hanya tinggal ada sempat kesempatan untuk bisa berhadapan dengan Singapore nantinya tapi perjuangan mereka pastinya sudah memberikan yang terbaik kita wajib apresiasi walaupun kita tahu hasil yang sangat-sangat ngecewakan yang